Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya, para asatis dan para santri Serta para pejuang disini Dan serta para keluarga Buya Diberikan kesehatan dan keselamatan Di dunia dan di akhirat Perkenalkan, saya Aldi Dari daerah Lembang Di tempatnya di Kabupaten Bandung Barat Saya ingin bertanya Buya Apakah karumah para wali itu ada Walaupun para wali itu bukan Nabi atau Rasul Sekian Baik, karumah adalah ada Dan disebutkan dalam Al-Quran Ada orang-orang yang diberi oleh Allah Kejadian yang luar biasa Luar dari kebiasaannya Tapi mereka bukan Nabi Siti Mariam Menemukan buah musim panas di musim dingin Buah musim dingin di musim panas Siti Mariam bukan seorang Nabi Maka dia adalah kekasih Allah Mendapatkan karumah Karumah itu Allah berikan Kejadian luar biasa Yang Allah berikan kepada orang-orang Salih Yang hidupnya Menjalankan syariat Nabi SAW Dan menjauhi perintahnya Kalau ada keramat muncul Kepada orang yang gak Salat itu bukan keramat Itu Itu bisa saja Ihana atau penghinaan Bagi dia Jadi keramat itu Saratnya harus keluar dari orang Yang memang dalam hidupnya Terbukti dia orang-orang Kalau tidak bisa saja Keluar orang fasik Namanya sihir Ada keramat Dan disebutkan juga Yang terjadi kepada Sahabul Kahfi Bagi mengatakan itu Bukan Nabi Jadi adalah keramat banyak Kemudian setelah itu Pada kisah Sayyidina Umar bin Khotab Ada Jadi keramat kuncinya adalah Pertama Terjadi pada orang-orang yang Salih Yang kedua Bukan Seorang yang diberi oleh keramat Itu tidak bisa mengeluarkan Setiap saat Karena Allah yang kasih Tiba-tiba Bukan berarti Kayak kita bisa Gerakkan tangan Wah itu kan pesulap Atau penyihir Bisa gini Nah keramat Di saat Allah membutuhkan Allah bantu Kalau tidak Dan Allah yang Memperlakukan itu Itu karamat Tapi ada Kita bisa Mempercayai keramat Seseorang Tapi kita tidak boleh Memaksa orang lain Percaya sama karamat Guru kita Ingat Ini kadang Ta'asobnya fanatik orang Kalau punya guru Dianggap dia punya keramat Karamah Lalu ceritakan kepada orang lain Dan orang lain harus percaya Oh enggak Kita tidak wajib percaya Dengan apa yang dikatakan Karamah Bukan karamah yang Tidak bisa dipercaya Omongan Anda Belum bisa dipercaya Kan gitu Siapa Anda Kan begitu Jadi ini permasalahnya Permasalahan Bukan kita tidak percaya Dengan keramat Akan tetapi Siapa yang ngomong Tandanya begitu Gimana saya Tahu Mau percaya keramat Ibadahnya Tidak jelas Soalnya Aku selatan Semoga Allah Ngampuni Selesai Baik Seperti itu Itu karamah Jadi ada Harus kita yakini Karamah itu Ada Saya tidak membuat Tapi punya karamah Banyak Banyak para solehin Punya karamah Tapi ingat Paling agungnya Karamah adalah Orang bisa istiqomah Tiba-tiba Anda diganggu Sama orang Kalau tiba-tiba Anda bisa bertahan Untuk tidak marah Lalu Anda Memberikan kebaikan Berarti Anda punya karamah Itu yang lebih hebat Istiqomah Dalam memaafkan orang Istiqomah Bukan terbang Di awan-awan Kalau ingin terbang Naik pesawat saja Beli 500 ribu Kalau ingin berjalan Di atas air Naik prau Keramat Kita ingin keramah Karamah Ibadah Kita bisa memaafkan orang Kita bisa berjuang Dengan baik Kita ingin keramah Bisa mengajar orang Lalu orang bisa dibaik Itu kita ingin keramah Karamah begitu Tidak usah aneh-aneh Makan napi Tidak usah makan napi Makan roti Bukan napi Biasa saja Tidak usah aneh-aneh Baik Terima kasih banyak Baik Masya Allah Syukran jazilan Buya atas jawabannya Baik Saya menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W